hai oke guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi bersama saya Benz mojo official kali ini kita mau memainkan game yang berjudul itu rfs simulator yang bisa dipanjangkan reflex simulator game nya sih seru lumayanlah serulah baguslah dan kali ini aku mau memainkan game ini dari mulai kita loading unloading terus boarding terus take off dan gimana perjalanannya di apa tuh di atas langit itu loh entera ada apa di atas langit biasanya karena ada turbulence yang pesawat sampai goyang-goyang itu jadi disini kita mainkan kita berangkat dari Tokyo Haneda International kita landingnya ke Incheon Internasional di Korea Selatan kita berangkat dari Haneda Tokyo Haneda Jepang landingnya di Incheon Korea Selatan kita mulai Oh ya bagi pemula sama-sama mula sih kita juga saya juga pemula juga sih kita sama-sama belajar ya guys di sini kita sama-sama belajar aja gimana caranya loading unloading juga kita kita ke aircraft system kita tekan app view kita tunggu dulu nah biar bunyi terus kita like on logon logonnya biar keliatan navigasinya harus harus nyala sistemnya Oke kita langsung ke ground ya kita ke ground ini ke lot lot itu kita kayak loading itu kayak memuat apa kita ini dulu aja cargo catering sama kita folder apa itu ban bakar fuel kita isi dulu sekiranya jangan terlalu apa ya jangan terlalu full lah ntar kalau full agak berat take of penyantaran naiknya daya angkatnya agak berat jadi kita ininya 3.000 coba aja dulu full juga enggak apa-apa sih full full aja lah kita penumpang agak dikit aja ini 100 aja 100 kilo ini 20 nah kalau sudah 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 keluarin ini juga sudah cateringnya cargonya juga udah bekasinya juga udah naik semua jadi kita harus ini x2 kita buka nih boarding nih udah nah oh ya kita ini boardingnya enggak di itu ya guys gak di apa itu enggak lewat gar berada ya kita lewat PBS PBS aja kita PBS soalnya kita ini lagi di remote kayaknya posisinya nah kalau sudah kayak gini kita langsung naikkan coba 100 terlalu full enggak papa tambah satu aja udah 140 jadi ini apa beratnya melalui batas terus ya guys ya tapi coba aja kita ntar kita coba aja ntar kita tambahin lagi aja kita full enggak ntar kita tambahin lagi aja kita full enggak oke sudah naik semua kita door close kalau sudah door close kita cek dulu oke nice kita lagnya cek dulu nah kita bikin lag ini biar nggak ada yang mendekati pesawat lagi terus kita oke kita lihat dulu oke sudah sudah semua sudah semua kita langsung ke itu aja ke itu aja ke runway nya aja oke guys kita udah di landasan pacu nih kita mau take off oke kita dari kok kita berangkat bismillahirrahmanirrahim kita 40% aja dulu kalau udah sekiranya udah lancar baru kita full-in udah kan kita full tunggu dulu tunggu 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 nah ini kita udah naik guys udah kan udah aman kan udah naik kita coba lihat kamera luarnya ini pakai kita apa ya pakai Cine Airline nah itu kayak cara menerbangin pesawat di simulator eka di reflex simulator ini gampang sih ya kalau buat pemulai itu tadi gampang-gampang susah juga sih kalau nerbanginnya apalagi bu apalagi landingnya landingnya itu agak susah juga di Jepang enggak agak baik sih itunya apa itu cuacanya agak nggak terlalu yang kayak apa itu di New Zealand New Zealand itu sering hujan sering badai jadi kita pesawat itu kalau di atas goyang-goyang kayak semacam kena turbulence itu loh kalau udah yang lewatin apa itu lewatin a apa itu awan-awan yang hitam itu loh nah ini agak mendung ini kita pakai China Airline nah ini Jepang dari dilihat dari atas pesawat nih jepang dari kita Oh ya guys kita disini pakai Cina Airline yang Airbus 320 seri 200 kita pakainya Airbus 320 seri 200 kita climbing dulu bagus nggak dari atas ya ini Jepang nih negara Jepang dari sini kita enggak enggak terlalu panjang-panjang ya guys ya videonya ya kita agak putus saja agak putus-putusin videonya biar enggak kalian biar enggak bosan gitu loh kita putus-putus aja biar enggak bosan oh 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 tujuh jam kemudian, kita sampai nih guys sampai sampai di Incheon di intion Oke nice kita landing di Incon nih guys Oke kita lihat kita ngerunnya dimana oh disini Kita dikit 113 Oh disitu Oke jauh banget guys tempatnya Kita agak cepetin aja ya biar nggak bosen kalian biar pas apa itu pas nempelnya ke garbarata aja Biar enak kalian Sampai jumpa Sampai jumpa Nah ini mau nyampe guys mau nyampe ke gate 113 kita ini kayaknya pakai garbarata nih kayaknya Kita pakai PBS kita pakai garbarata Kita lihat dulu Kita belok sini Terus kita belok kanan Oke Sudah pas kan Kita lurusin garisnya Nah Kalau di pesawat beneran itu Kita matikan dulu itunya Apa itu lampunya ini Biar nggak Kena Kena Marceller ya Oke udah pas udah lurus Terus Oke terus Dikit lagi Terus 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 Dikit lagi Terus Hup Oke Nice Kita matikan mesinnya dulu Oh kita pencet api dulu Sama ini Terus kita matikan engine nya Lanjutkan dulu Lanjutkan dulu Kita ke ground nya dulu Kita load Kita tempelkan garbaratanya Sudah menempel Kita loadkan sini Kita loadkan sini Kita loadkan Sistemnya Ini semua Panggil semua Biar Dia Loading Unloading Ngambil bagasi sama Apa itu Build nya Sama Catering nya ini Nah itu Pramugaranya itu Di Depan ini Kita habiskan dulu Kita ambil Nah ini Apa itu Proses Pengambilan Sudah Kalau sudah 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 Ini sudah Tutup Hal kebitet nya sudah Ini sudah Ini sudah penumpangnya kita turunkan semua ini juga proses penurunan bagasi oke sudah kita suruh balik dan ini kalau mau ngeron ambil ini ground power system kita suruh datang dulu ini pesawat udah ngeron ini guys kita cas dulu pesawatnya udah kan kita air craft sistemnya kita ke sistem sistem FU nya matikan S nya matikan ini matikan matikan lagi semua jadi dayanya dari ini apa itu ground power system ini jadi di dalam itu masih ada tekniknya kita matikan dulu lednya kita matikan matikan navigasinya matikan garbaratannya kita suruh mundur door close udah ngeron pesawat oke video buat perjalanannya dari Tokyo Haneda International ke Incheon International Korea Selatan sampai sini saja saya ucapkan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi di video saya berikutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati